Hey guys, William Zeta disini. Dalam episode kali ini, kita akan membahas FCP 795, Reality Bending Cat, atau kucing yang bisa merubah semua makhluk hidup menjadi apa saja. 795 harus dikurun di area 75x5 meter yang telah dibagi. Lapisan tersebut terdiri dari lapisan A dengan dinding dan pintu 5 meter dari ruangan tengah yang dimana 795 bebas berkeliaran di ruangan 5x5 meter tersebut. Lapisan B dengan dinding dan pintu 35 meter dari ruangan tengah yang dimana ini jarak maksimum efek dari 795. Lapisan C dengan dinding dan pintu 65 meter dari ruangan tengah yang dipakai untuk mengobservasi 795 di dalam lapisan A. Dan yang terakhir, lapisan D dengan jarak 75 meter dari ruangan tengah yang bisa mengobservasi 795 selagi ia ada di lapisan B. Obat penenang untuk menangani 795 diperbolehkan, dan kucing-kucing yang terekspos dengan 795 harus diamankan dalam kurun waktu 3 jam. 795 adalah kucing domestik berwarna hitam yang beratnya 8,2 kilogram yang mempunyai anomali berupa, bisa merubah bentuk fisik makhluk hidup yang ia lihat dalam jarak 30 meter, dan bisa menggunakan telepati kepada manusia untuk komunikasi dalam jarak 30 meter. 795 bisa menyebarkan kemampuannya kepada kucing lain dalam jarak 30 meter, tetapi efek ini hanya sementara dan akan hilang dalam waktu 3 jam setelah dipisahkan dari 795. 795 tidak memiliki keanehan fisik atau mental. Ia akan merubah apapun yang terkesan ramah terhadap kucing untuk diajak main. Sedangkan, apapun yang terlihat mengancam atau berbahaya akan diubah menjadi seekor mangsa yang kemudian akan dibunuh oleh 795. Perubahan akan hilang dan kembali kesemula setelah 1 jam dipisahkan dari pandangannya. 795 juga tidak bisa mengubah dirinya sendiri, benda mati, ataupun makhluk hidup yang tidak bisa dilihat. Penggunaan 795 untuk membunuh D-Class yang suka melawan diperbolehkan oleh O-5-4. 795 bisa menggunakan kekuatan telepatinya untuk berkomunikasi dengan staff foundation. Biasanya, dia akan meminta untuk makanan yang lebih enak, mainan yang lebih lembut, dan tempat tidur yang lebih bagus. 795 ditemukan di penampungan hewan di daerah. Menurut catatan di sana, 795 bernama Junior dan berusia 2 tahun setelah ditemukan, yang lalu diserahkan ke penampungan hewan oleh pemiliknya yang sudah meninggal. Beberapa hal aneh yang ditemukan oleh staff foundation ketika datang ke penampungan hewan tersebut. Semua anjing sudah disuntik mati, semua kucing bebas berkeliaran di penampungan hewan tersebut, fasilitas tersebut tercatat mempunyai hutang dikarenakan kebutuhan makanan dan suplai kucing, dan 3 staff fasilitas tersebut hilang. Semua kucing yang diamankan diberi gas tidur, lalu dipindahkan ke fasilitas foundation. Semua kucing yang memiliki efek 795 hilang 3 jam kemudian, setelah dipisahkan dan diamankan. Oke, itu saja untuk video kali ini. Komen untuk topik apa yang ingin dibahas sama kalian, dan jangan lupa, Secure, Contain, Protect.